selamat menikmati 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 Ada makmulai ta'ala Terus takbir Allahu Akbar Ketika dia takbir Lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Imam meruku Makmum bagaimana? Langsung ikut imam Meluruku Ketika nantinya kok fatihah belum selesai Tidak masalah Makmum yang disitu tidak punya Waktu yang cukup untuk membaca fatihah Jadi boleh langsung ruku Fatihahnya ditanggung oleh si imam Memang dalam kasus-kasus kitab lain Memang banyak Pembahasan tentang fatihah dalam sholat Jadi dalam sholat ini yang namanya Ruku wajib Jadi dalam kitab syaraiku Wa'akol luhu lilqo'im Ayan haniyah kodrawusuli rohatai mu'tadilil khilqoh Rukbataihi yakinan Jadi minimal ruku bisa dianggap Kanggonewong sing mu'tadil sedengan Niku memang Telapak tangan Dua telapak tangan ini Nempel pada dua Eh apa Sampai pada dua lutut Minimal secara yakin Jadi misalkan kok ketika dia ini mau kok normal Malah ruku ini mau tangannya Nggak nyampe dua lutut Dua dengkul Niku tidak sah Jadi memang ruku ini ada caranya tersendiri Minimal dua telapak tangan ini Sampai pada dua lutut atau dua dengkul ini mau Iki secara yakin Yakin memang bener-bener sampe Nah memang dalam ruku pembahasannya banyak sekali Naku ada bacaan Subhanorobiel Antimabiamdi atau lain-lain Iku memang hukumnya tidak wajib Sunnah Sunnah Dilakoni tetap sah Tidak dilakoni tetap sah Cuman yang wajib Iki dalam ruku yuki mau memang Fi'lune Bacaannya Nggak wajib Jadi yang namanya kita Yang namanya sholat Iku harus adanya Tumak Nina Tumak Nina Iku umumnya berapa detik Nah ikulah Waktu yang digunakan untuk Tumak Nina Sepertiku Nanti dalam ruku yuki Bacaannya Tasbihannya Tidak wajib Tetapi yang wajib itu Tumak Nina Berdiam diri Sejenak Kira-kira Waktunya Cukup untuk membaca Subhanallah Ini memang dalam kitab lain Dijelaskan Asabi'u utawikan kapeng pitu Iku al iktidalu Iku iktidal Iktidal Iki memang Menjadi perkara wajib Perkara yang harus terpenuhi Dalam sholat Dalam kitab syariah Meskipun toh sholatnya Iki dalam sholat sunnah Tetap yang namanya Iktidal wajib Jadi sholat fardu ya wajib iktidal Sholat sunnah ya wajib iktidal Wahuwa audul musalli ila marokamin hu Min kiyamin au ku'udin Jadi iktidal itu kembali ke posisi semula Sebelum ruku Jadi misalkan sholatnya dengan berdiri Berarti iktidalnya dengan berdiri Nek sholatnya karena duduk Yang dia lumpuh Ya iktidalnya dengan duduk Tidak masalah Wajibu allayaksidabil iktidal Iktidali goirohu Jadi ketika dia Iki mau iktidal Iki tidak ada tujuan lain Jadi ketika dia Melakukan iktidal Hanya tujuan Iki mau iktidal Tidak ada tujuan lain Lanjut Asaminu utawikang kapeng walu Iku atumak nina tu Iku tumak nina Nek tumak nina Neng divihi Yang dalam iktidal Jadi ketika kita Iki mau sholat Yang namanya Tumak nina Iku tidak hanya wajib Dalam ruku Tapi dalam iktidal Wajib Tumak nina Iki berdiam diri Kira-kira Bisa waktunya Iki cukup Untuk membaca Subhanallah Mulanya Dalam sholat-sholat Kiamat sehu Mayoritas Para imam-imam Sholat ini Memang terkadang Ini ada yang Sholatnya ini Tidak memakai Tumak nina Jadi sholat ini Super kilat Terutama Ini sholat terawah Ini cepatnya Luar biasa Mulanya Kita beribadah Kita sholat ini Harus adanya Ilmu Ben ngerti Eh ternyata Mahjab syafi'i Menurut Imam syafi'i Memang Tumak nina Menjadi Rukun Menjadi Perkoro wajib Ketika Nantinya Tidak terpenuhi Cora Imam syafi'i Tidak sah Cora Imam syafi'i Atas itu Atas Si outtawi Tidak terpenuhi Tidak terpenuhi Semyi'i Terperkoro wajib Sucut Ini Sucut Sem mug mitad Dengan Ambul selaminya Ketika Tidak Nantinya Kita Mau Sinat Wajib Yang namanya Sucut Sucut 严 umala kali jadi setiap satu rekaat dua kali sujudan berarti ini empat rekaat otomatis delapan sujudan Dalam sujud juga termada yang namanya Tuma Nina berdiam diri kira-kira waktunya cukup untuk membaca subhanallah dalam sujud juga ada bacaan ini hukum sunnah tidak wajib yang penting dalam sujud dalam kitab-kitab ini memang yang wajib itu tujuh anggota jadi tujuh anggota batuk jidat terus dua telapak tangan dua lutut kalau dua batin pucuk jari-jari jadi pucuknya jari-jari yang batin ini kita mau telapak ini ini yang wajib butuhnya sobek itu yang wajib jadi tujuh anggota ini memang wajib nempel pada tempat sholat jadi sujud juga ada cara-cara ini dalam kitab-kitab lain dijelaskan al-hadiya asyara utawikan kaping sewelas iku al-julusu iku lunggu nek lunggu nek di baina sajidata ini yang dalam antara ni sujud loro jadi duduk julus ini duduk duduk julus ini duduk diantara dua sujud jadi sujud pertama terus duduk diantara dua sujud lagi sujud kedua setiap rekaat duduk satu kali sujud dua kali kok berarti empat rekaat otomatis sujudnya delapan kali duduk diantara dua sujud empat kali asanya syarau taikang kaping rolas iku wa tumak nina tuiku tumak nina tumak nina ning di fihi ing dalam julus baina sajidata ini yang nomor dua belas rukun sholat perkara wajib itu tumak nina tumak nina dalam duduk diantara dua sujud ini wajib jadi ketika kita mau sholat duduk diantara dua sujud ini tumak nina berdiam diri sebentar ini dalam masjab syafi'i pendapat imam syafi'i memang wajib asalisa asyara utawikan kaping telulas iku atasyahudul akhiru atasyahudu iku tahsyahud al-akhiru kang akhir jadi tahsyahud akhir, tahiyat akhir memang wajib dalam sholat rukun soalnya kau bedakan dalam tahsyahud akhir ini yang dimaksudkan bacaan at-tahiyatul ilahiru iku mahu, itu yang wajib wajibnya itu, kau dalam kitab-kitab lain dijelaskan kau di syafi'i belakang juga dijelaskan masalah lafat yang wajib dalam tahiyat ini yang mana yang penting, tahsyahud akhir ini harus ada ini tahsyahud awal tidak wajib sunnah abe'ad dilakukan sah, tidak dilakukan tetap sah tahsyahud awal ar-ra biasyara utawikan kaping 14 iku alku udu iku lunggung oleh lunggung yang di vihi'i yang dalam tahsyahud akhir jadi dalam tahsyahud akhir ini ada yang namanya ferdu bacaan at-tahiyat ini mau ada yang namanya ferdu lunggung duduknya ini mau juga ferdu ini memang mampu jadi mampu melakukan tahsyahud akhir dengan duduk wajib dengan duduk al-khamisa asyara utawikan kaping 15 iku al-sholatu moco sholawat oleh moco sholawat ala nabi yang ngatasi kanji nabi sallallahu ania salam moco sholawat yang di vihi'i yang dalam tahsyahud akhir juga dalam tahsyahud akhir ini ada yang namanya sholawat kepada nabi jadi sholawat nabi ini juga perkara wajib perkara yang harus ada dalam sholat ketika nantinya dia tasyahud akhir kok gak ditambahi sholawat kepada nabi gak sah menurut madhab syafi'i nah minimal sholawat ini macam-macam minimal ini dalam kitab ikmu wa'akolus sholati ala nabi wa'alihi Allahumma salli ala muhammad wa'alihi jadi mengucapkan Allahumma salli ala muhammad ini sudah wajib wa'alihi ini ini minimal wa'alihi ini sebagai tambahan jadi sholawat kepada nabi wajib sholawat kepada keluarga nabi ini hukumnya tidak wajib jadi minimal Allahumma salli ala muhammad ini sudah sah misalkan pengen ditambahi gama salli ta'ala sayyidina ibrahim ini hukumnya sunnah tidak wajib asadisa asyara utawi kangkapeng 16 iku wa salam iku salam ini salam iki sebagai penutup dalam sholat salam iki memang wajib dalam sholat ketika dia iki mau takbiratul ikhram dalam sholat iki wes tidak diperbolehkan melakukan perkara yang membatalkan sholat contohnya mangan minum dan lain-lain sholat iki bisa membatalkan tetapi ketika dia sudah salam otomatis wes boleh melakukan makan minum dan lain-lain salam iki memang salam iki menggunakan lafad assalamualaikum sudah cukup sudah sah misalkan ditambahi wabarakatuh itu tidak masalah tetap boleh asabi asyara utai kangkapeng pitulas iku atarti bu iku tertip urut sesuai runtutan jadi imam syafi'i memang mengatakan nek dalam sholat iki fardu fardune sholat iki salah satunya tertip urut sesuai runtutan tapi iku ada pengecualian ada salah satu disitu rukun yang bersamaan jadi tidak tertip contohnya membaca tahiyat dan duduk iki memang bareng nah memang ada pengecualian tapi hukum asal memang yang namanya kita iki sholat rukun rukun iki harus sesuai urutan jadi gak boleh misalkan rukun isi lagi membaca fatihah gak boleh soalnya harus urut tertip sesuai runtutan kalau dalam kitab lain memang salah satunya fatul koreb ditambahi iki salah satunya niat keluar dari sholat iki termasuk rukun dan iki memang ada perkhilafan ulama memang ada ulama yang mengatakan wajib dalam kitab takrib niku ada yang mengatakan tidak wajib ini dalam kitab safina memang niat keluar dari sholat sesudah salam niku memang tidak wajib tidak wajib yang wajib ini hanya salam niat keluar dari sholat sesudah salam niku tidak wajib dalam kitab safina dan iki didukung dengan ulama-ulama lain memang perbedaan ulama dalam perbedaan pendapat dari kalangan ulama memang biasa dalam fikir banyak sekali dari kalangan syafi'i dan selain syafi'i juga ada yang penting ketika kita iki mau sholat niki nek kita mengikuti mazhab syafi'i harus memenuhi rukun-rukun 17 iki ketika nantinya tidak terbunyi otomatis tidak sah sholati nik gak sah sholati otomatis ya kita punya tanggungan sholat kemau mulaknya ketika kita ngibadah iki harus dengan ngilmu dengan ilmu ikilah ibadah iki bisa adanya solusi selamat menikmati